Triggernya enak banget ya, nah ini bener-bener apa, mudah untuk kita pencet Itu kita untuk niup, gue pengen coba kalau misalnya nyedot bang seperti apa Kita coba yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel G3 ini guys Kita ketemu lagi di channel yang bakal terus membahas seputar hand tools, power tools yang pastinya Memberikan kalian info-info seputar alat, apapun itu kita akan ulas di channel ini Kali ini gue mau membahas, ini ada dari brand Kyocera ya guys Dengan tipe ABL 3500, yaitu apa? Ini adalah satu buah blower Ya guys, lo bisa dapetin produk ini di marketplace ya Tinggal lo langsung aja ya dibuka marketplace kesayangan kalian ya Langsung ketik aja ya blower ABL 3500 Gak usah pake brandnya pun ya, disaat kalian mengetik ya ABL 3500 nanti langsung keluar brandnya disana ya guys ya Kyocera blower ya Nah, kalian bisa dapatkan ya harganya dengan rentan ya 600 ribuan hingga 1 juta Nah, bang kok harganya sangat bervariatif? Iya guys ya, karena memang beda toko udah pasti beda harga ya Nah, kalau gue sedikit bahas ya Beberapa kali yang sudah pernah kita bahas untuk dari brand Kyocera ya Nah, untuk kali ini ya hampir semua ya Packaging dusnya sama ya Colournya dasarnya abu-abu seperti ini ya Dan merah abu-abu seperti ini ya Memang sangat keliatan elegan ya Yang pastinya lain dari yang lain Kalau gue sedikit bahas dari kardusnya Nah, apa yang kita dapat nih bang dari dalam blower ini? Nah, ya guys ya Yang kita dapatkan adalah ya Ini ada manual book ya Manual book yang diberikan dari Kyocera Dan disini ya Kita sudah mendapatkan das Das apa bang? Das, das Das No Eh, bukan Ya Ini adalah satu buah dashback ya guys ya Nah, ini buat apa bang? Buat menampung debu Terus produknya mana? Produknya nggak ada Karena produknya bukan di dalam dus Tapi produknya di belakang gue kali ini ya guys ya Nah, ini dia guys Unitnya sendiri Ya Ini kalau gue bahas ya Gue kalau gue ngeliat ya Dari sisi-sisi brandnya ini ya Memang mempunyai ya Ini desainnya keren banget ya Dan di saat ditempelin ya Di unitnya ini Yang gue liat memang lebih terlihat sangat elegan sih ya Kalau gue ngeliatnya Bang blower kayak begini kok ada dasnya Nah, iya guys Sebelum ya kita cobainnya Jadi nanti disini kita bisa fungsikan dia ya Dimana ya alat ini bisa niup ya Dan bisa nyedot Nah, kalian maunya ditiup atau disedot? Nah, tinggal pilih brother Nah, seperti ini Bisa kalian lihat brother Jadi disini bisa niup Bisa nyedot Bisa niup Bisa nyedot Nanti kita akan praktekan ya Nah Ini kalau gue ngeliat ya Bang, alat kayak gini Butuh nggak bang ya Nah, kalau kalian tanya butuh atau tidak butuh Sebetulnya semua yang masih menunjang ya Untuk kebutuhan kalian bekerja Semuanya itu pasti butuh guys ya Makanya di channel ini Kita mau bahas dari yang mulai Sampai yang butuh banget Sampai yang bener-bener Nggak butuh banget ya Karena info itu Seputar apapun kita harus berikan Ya Kalian Kali ini nggak butuh blower ya Bang, gue nggak butuh blower Tapi di luar sana Banyak juga orang yang membutuhkan info-info Seputar blower ya Brother Oke guys Untuk spesifikasinya ya Disini yang gue bacain sedikit Ada di dalam dusnya ya Guys ya Ini voltasenya AC 220-240V ya Atau ya 50-60Hz ya Inputnya ada di 630W Dan alat ini memiliki bobot Cuma hanya 1,7 kg Ini bener-bener ringan banget Ya guys Dan disini standar aksesoris yang kita dapet ya Nozzle-nya dengan panjang 220 mili ya Dan dust bag-nya Dan instruksi manual yang tadi gue kasih tau ya Disini ada dust bag-nya Nozzle-nya yang dimaksud itu adalah Ini ya Dengan panjang 220 mili Atau di 22 cm ya guys ya Nah ini bahannya rubber Dan memang empuk banget ya Ini enak kalau dipegang-pegang Rasanya gimana ya Hitam panjang tapi empuk ya Sayangnya gak keras gitu loh Oh my god Ya guys Jadi ini alat sebetulnya Sangat-sangat multifungsi Kalau menurut gue Karena dia bisa meniup Dan bisa menyedot juga Nah Oke guys Buat kalian yang pengen tau bang Brand Kyocera ini dari mana Brand Kyocera ini adalah ya Brand yang dimana Sebelum lu lanjut ini Lu bisa mungkin tonton video introduction ini Ya Nah ini lu tinggal klik link-nya di atas ini Dan disitu lu lihat ya Kyocera ini adalah brand ya Yang kantor perusahaannya memang berdiri di Jepang Oke Brother Oke Gue pengen langsung coba aja Kita lihat real watt-nya Dan kita pengen cobain kira-kira Daya tiup-nya seperti apa ya Nah gimana ya Itu kita coba 450-an untuk watt-nya ya guys Nah tapi ya terus running Oke Brother Nah gue pengen nyobain kira-kira nih Tiupannya seperti apa ya Nah ini lihat ya Triggernya enak banget ya Nah ini bener-bener apa Mudah untuk kita pencet ya Nah Ya Dan bener-bener smooth ya Untuk pencetan si triggernya Dan disini ya Dia sudah diberikan karbon brush Karena memang alat ini masih menggunakan karbon brush ya Terdapat dua buah ya Bagian belakang dan di bagian depan Di arah yang sama Oke Oke guys ya Gue pengen langsung coba aja Kira-kira Daya tiupnya seperti apa ya Tapi gue agak sedikit sulit ya Mungkin gue mau coba Tiupin Apa ya Kalau kita ngeliat sih Ini daya tiupnya luar biasa sih Oke tunggu dulu Oke guys Gue agak sedikit susah Untuk mengukurnya ya Kira-kira Daya tiupnya seperti apa sih bang Nah Di belakang gue ini Kebetulan sekali Ini ada paket yang baru gue terima ya Ini bukannya di endorse ya Tapi melainkan ini adalah makanan kucing ya brother Nah Ini 400 gram ya Untuk satu kalengnya Dan yang paling atas ini Kecil ya Ini cuma hanya 195 gram ya Tapi gue pengen lihat ya Mungkin ini bisa menjadikan Gambaran buat kalian ya Kira-kira daya semprotnya Sekuat apa ya guys ya Wah ini lumayan bisa bergeser guys Lumayan cukup kuat kalau menurut gue Gue pun pengen mengetes ya Kira-kira ya Tingkat kebisingannya sampai berapa sih bang ya Ini gue pengen coba Tiupkan ke atas mungkin Ya guys Waduh ngebul 93-94 ya Range-nya segituan ya Untuk decibelnya Oke Itu kita untuk niup Gue pengen coba kalau Misalnya nyedot bang Seperti apa Kita coba yuk Nah ini guys ya Gue berikan satu media Kita pengen coba sedot Seperti apa Serem guys Ya Guys Jadi Itu mungkin beberapa Peragahan contoh ya Jadi kalau misalnya lu Mau menyedot tinggal lu balik Nozzlenya seperti ini Dan lu pasang untuk dashbacknya Dan sebaliknya juga Kalau ingin meniupkan Lu balik untuk nozzlenya di bagian depan Dan untuk dashbacknya Tidak usah digunakan Karena memang kalau disaat meniup Dia butuh ya Ruang untuk disini Supaya dia bisa Menyedot udara Dan membuangnya Ngeblow ya Jadi kalau misalnya lu untuk Meniup ya Nah itu tidak usah lu Gunakan untuk Dashbacknya ya Melainkan Lu cukup gunakan nozzlenya saja Ya Tapi melainkan juga Kalau misalnya lu untuk menyedot Ya Ini tinggal diposisikan ya Untuk si dashbacknya kita pasang Dan disini juga sudah Diberikan tempat ya Nah untuk membuangnya Ya guys ya Seperti ini Oke Brother Cukup ya Oke Oke guys ya Gue rasa mungkin cukup sampai disini Dan kita akan bertemu lagi Dan berinfo-info kembali Di video-video selanjutnya Yang pastinya kita akan terus membahas Produk Kyocera Kayak apa aja Dan ya Kita akan melihat ya Untuk build quality-nya Dan Untuk kualitasnya seperti apa So yang pasti ya Untuk Kyocera ya Blow dust seperti ini ya Dengan harga 600 ribuan ya Kalian bisa dapatkan Yang gue rasa Kalau kita bahas dari segi build quality-nya ya Sudah sangat Better sekali ya Sudah cukup sekali Dan ini juga dashbacknya Benar-benar besar yang diberikan Dan ini untuk bahan material karet ya Untuk si nozzle-nya ini Ini benar-benar enak banget Smooth rasanya ya So yang pasti dengan angka 600 ribuan Gue rasa sudah cukup oke Dan untuk daya tiupnya Sejauh ini ya Gue cuma hanya bisa menyemprotkan ini ya Dari 400 gram ya Kita kasih jarak Sekitar 30 cm ya Dia bisa mendorong ya Gue rasa not bad ya Sudah cukup oke ya Oke Gue rasa cukup sampai disini Kita akan bertemu di video-video selanjutnya Jangan lupa kalian dukung terus channel ini Supaya gue bisa terus semangat Dan membuat konten-konten seperti ini Yang pastinya akan memberikan kalian info-info seputar produk Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax